Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tanggapan saya terhadap terpilihnya Ibu Widya Latwi Murad sebagai Ketua Kormi Provinsi Maluku. Menurut tempat saya adalah suatu berkah khususnya bagi olahraga masyarakat di Maluku karena beliau memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan Maluku. Dan salah satu pembangunannya adalah tentunya olahraga masyarakat. Sehingga potensi olahraga masyarakat yang sekarang diterpendam di Maluku bisa diangkat oleh beliau bersama ke pengurusan yang tadi siang dilantik oleh Kormi Nasional. Ini tentunya terkait dengan pariwisata. Karena olahraga masyarakat tidak bisa lepas daripada pariwisata. Mengingat jumlah pelaku olahraga masyarakat itu jumlahnya besar. karena jumlahnya besar dan mereka adalah kelompok manusia yang melakukan perjalanan di dalam menjalankan kegiatan olahraga. Sebagai contoh umpamanya kegiatan festival olahraga rekerja nasional yang insya Allah akan disenenggarakan tahun ini di Sumatera Selatan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Juli. Nah ini pergerakan manusia yang berolahraga. Itu satu. Yang kedua adalah induk-induk universitas olahraga yang berhimpun di PORMI memiliki potensi wisata yang juga besar di Maluku. Apalagi di Maluku kami dengar bahwa rencana atau program Ibu Ketua adalah untuk mengangkat olahraga bahari terutama yang tradisional. Dan ini tentunya akan menjadi perhatian tidak hanya bagi pecinta olahraga bahari dari dalam negeri namun kalau dikemas dengan baik khususnya di dalam menyongsong kita terbebas dari COVID-19 maka potensi ini dapat dihadiri oleh peolahraga dari luar negeri. Ini yang akan berdampak kepada Pariwisata Maluku yang selama ini potensi pariwisatanya terpendam. selamat menikmati